Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat diduga akibat ledakan gas LPG. Lebih dari 900 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan kini terpaksa mengungsi. Dan berikut laporan Pangeran Negara, Jaka Samsa dan Abdul Roshid dari Tambora, Jakarta Barat. Pemirsa, beginilah suasana terkini di kawasan pos Pasar Duri, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pasca kejadian kebakaran yang terjadi pada selasa malam kemarin. Seperti yang bisa terlihat pemirsa bahwa banyak sekali puing-puing sisa reruntuhan rumah akibat kejadian kebakaran semalam yang berserakan. Dan memang menurut data yang kami dapatkan dari lurah Duri Selatan yakni M. Gufri dikatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 113 rumah yang hangus di lahap api pada kejadian kebakaran selasa malam kemarin. Dan akibatnya setidaknya ada lebih dari 250 kepala keluarga atau sekitar 668 jiwa yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka dan saat ini menempati pos-pos pengungsian seperti misalnya di rumah dinas lurah Duri Selatan, kemudian juga ada di aula kelurahan serta ada beberapa sekolah yang kemudian akhirnya memfasilitasi para korban kebakaran yang terjadi pada selasa malam kemarin. Sejumlah bantuan yang disalurkan oleh pihak pemerintah khususnya di kota Jakarta Barat dan juga Pemprov DKI Jakarta seperti tenda misalnya dan juga alas tikar untuk kepentingan mereka beristirahat dan juga sudah ada makanan siap saja memang disalurkan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari Jakarta, Pangeran Negara, Ablu Roshid dan Jakasamsa, AY News melaporkan.